Ketika kita ketemu dengan orang muda Yang masih Sebutlah dia baru bekerja 4 tahun 5 tahun bukan berarti dia tidak berpengalaman Dia baru menjalani 4 tahun Tapi bisa jadi Anak muda ini mengambil hikmah Terus-menerus dari yang dia jalani Sehingga dia memiliki pengalaman Yang ekivalen Dengan orang yang sudah menjalannya 8 tahun, 9 tahun Disitulah kesempatan anak muda untuk nyalip Yang dia tidak bisa salip Itu hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun Dari orang lain, tidak bisa Saya 32, dia 42 Sampai kapanpun saya akan belakang dia 10 tahun Dan Pengalaman, kematangan intelektual Kematangan emosional, bisa disalip Bisa disalip Jadi anak muda Jangan terintimidasi Dengan kata-kata jam terbang Biasanya takutnya begitu Makanya saya sering bilang Anak muda jangan terintimidasi Anak muda bilang Bahkan kalau di wawancara Baru lulus Tanyain apa pengalamannya Jawab aja Saya emang tidak punya pengalaman Oh gak masalah Tapi saya tidak menawarkan masa lalu ke Bapak Saya menawarkan masa depan ke Bapak Oh Ya, ya, ya Kira-kira gitu Ya, ya, ya Bapak cari masa lalu Cari orang yang sudah 60 Dia punya masa lalu banyak Anak-anak muda Ayo bawa ide Bawa ide semuanya Yang punya ide Coba dong Kolaborasikan Coba tuang ke Pak Anies Boleh dong Pak Buka kan Pak Boleh Anak-anak muda